Buya Yahya menjawab Keharoman-keharoman itu kan Sifatnya makna Makan daging kambing curian Makan ayam curian Kambingnya juga kambing itu saja Artinya hal-hal yang semacam itu Dosa-dosa semacam itu Kalau sudah bertobat Sudah habis Allah ampuni Ini di daging saya ini adalah hasil curian semuanya Saya tobat, dikembalikan Dibayari kalau pencurian Atau kita makan bangke Atau makan babi Terus full, saya mulai kecil babi Kalau seandainya dia jadi babi semua ini misalnya Tobat setelah itu tidak ada Tidak dihitung lagi sudah Dosanya sudah hapus Jadi tidak usah gelisah Dan tidak harus dikerok perutnya Sudah di daging Dikelondok kulitnya Tidak ada Sudah bertobat Selesai menyesal Tidak akan mengulangi lagi Dan Allah maha pengampun Seperti itu Jadi tidak perlulah sampai Bahkan kalau kita makan Sudah ketelan di dalam Tidak perlu sampai Capek-capek Kita memuntahkannya Tidak tahu misalnya ketelan Ada orang ngasih pendol Tolong jangan pengambil Warungnya ada dua Ambil yang kanan Jangan kiri Cuma dia ngomongnya lagi Yang ada ke sini Ketukar Suruh ngambil kanan Ngalah yang kiri Makan yang kiri sudah kenyang Masya Allah Alhamdulillah Enak betul Yang mana situ Loh Itu daging babi Gimana Ya tidak tahu sudah Ya tidak usah Alhamdulillah Makan bagi Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak tahu Tidak usah Pokoknya ya Astagfirullah Selesai Tidak wajib dimuntahkan Karena sudah masuk Jadi daging Kalau sudah cukup bertobat Selesai Allah maha pengampun Jadi Supaya tidak gelisah Orang-orang banyak Orang semacam ini Masa lalunya Makan haram-haram Bagaimana Cukup anda bertobat Menyesal langsung bersih Karena itu sufatnya makna Keharaman-keharaman Semacam itu Kecuali najis yang nempel Di sini harus ada bersihkan Najis nempel di kulit Bersihkan Karena haram itu Najisnya makna Kalau najis Najis yang nempel di kulit Bagaimana Tobat Ya bersihkan Sampai hilang Begitu Wallahu'alam Bismillahirrahim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton